Tempat-tempat dan pusat perbelanjaan kadang lebih ramai daripada mesjid. Di sepuluh terakhir, ibu-ibu sudah mulai bikin kue, ibu-ibu sudah mulai bikin makanan, persiapan untuk idul fitri. Padahal idul fitrinya belum datang. Harusnya ini ceritanya kan idul fitrinya sudah dekat nih. Harusnya kita manfaatkan Ramadan itu, jangan malah disiasiakan. Nah kita sering menyianyikan bulan Ramadan. Makanya ibu-ibu yang misalnya mau bikin kue, mau bikin makanan untuk idul fitri, sebaiknya dilakukan di siang hari. Dan malam harinya digunakan untuk ibadah kepada Allah SWT. Ibaratnya orang lagi lomba lari, atau lomba mobil misalnya, lomba motor. Ketika sudah mau sampai finish, maka dia akan memacu kendaraannya lebih cepat daripada sebelumnya. Nah itulah gambaran bulan Ramadan. Harusnya di hari-hari terakhir itu orang larinya lebih kencang lagi. Ibadahnya lebih kuat lagi. Solatnya lebih banyak lagi. Zikirnya lebih banyak lagi. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW disebutkan oleh Aisyah RA. Adalah Nabi SAW, ketika masuk sepuluh terakhir dari bulan Ramadan, beliau menguatkan ikat pinggangnya. Menguatkan ikat pinggangnya. Di sini ada beberapa makna yang disebutkan ulama. Apa maksud menguatkan ikat pinggang? Makna yang pertama, beliau lebih semangat lagi ibadahnya. Itu makna pertama. Beliau lebih semangat lagi ibadahnya. Makna yang kedua, beliau menghidupkan malam. Dengan melaksanakan ibadah dan membangunkan keluarga beliau. Jadi beliau ikatkan ikat pinggangnya. Wa ahya laylah. Beliau hidupkan malamnya. Wa ayikadu ahlah. Beliau bangunkan keluarganya untuk ibadah kepada Allah SWT. Selamat menikmati.